hai 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 Bagaimana bisnisnya di sana yang apa Hai leh rumahmu apa namanya itu kos kosan untuk bisnis kos kosan sama kata sana di sini lah aku ngomong-ngomong podcast untuk bisnis kos kosan mungkin tidak seperti sebelum COVID-19 begitu ya Iya jadi mungkin 30% menurun masih ada aja berapa kamar begitu kalau saya sih ini kontrakan cuma 7 yang terisi berapa yang terisi cuma 5-2 kosong-kosong menjadikan warung itu dia iya kosong juga sekarang kosong kan likan 7 ayah menjadikan warung berapa 1-6-6 yang terisi berapa terisi cuma empat berarti yang belum sebulan berapa 500 akhirnya dan sendiri mereka enggak listrik listrik bayar bol sendiri setiap kamar ada tokennya atau beda-beda ada yang tokennya beda-beda ada yang satu token maksudnya ada tiga kontrakan itu satu itu satu token terus bayarnya gimana mereka itu ditanggung sama itu saya cuma dia memberi tambahan jadi 550 eh kokat tukas ini kalau tukas nanti dia minta tukas nanti aja kalau dia penggunaan misalnya nambah peralatan listrik kulkas atau penghangat nasi itu kan memerlukan listrik besar juga jadi dia tanpa di biasanya yang memberi tambahan misal Rp20.000 atau Rp25.000 gitu Oh iya setelah ganti gitu apalagi tempatnya di bisnis itu ada nggak yang kayak yang depan itu yang kayak lu waktu jalan tuh iya itu juga Ruko Ruko tadinya semenjak ada itu ya banyak yang kosong Ruko juga juga saya mengontrakkan Ruko tapi sampai saat ini tidak ada yang ini tidak ada yang tertarik sepertinya karena Ruko Ruko yang saya lihat juga di sepanjang jalan yang ramai itu lebih banyak kosongnya daripada yang ada yang terisi itu berbulan berapa kalau Ruko kalau Ruko perbulan mungkin karena tahunan sih kalau tahunan listriknya sendiri-sendiri atas nama siapa listriknya keatas nama saya sendiri termasuk rumah sama apa gitu bisa-bisa kalau token kan bisa sendiri beberapa token dengan nama satu orang warung lancar aja warung warung sekarang ya sebenarnya lancar kalau modalnya tinggi juga rame panggila selain itu juga saya sekarang untuk menambah-nambah makan sehari-hari kadang-kadang buat tambahan itu ya menanam tanaman singkong atau sayur-sayuran tapi kan nggak langsung panen iya enggak tapi setidaknya ada tambahan gigi lah untuk keluarga atau menanam ikan gitu kalau dulu yang apa eh yang jualan-jualan di pasar malam itu loh itu banyak hasilnya ya itu waktu sebelum PPKM kan Alhamdulillah Mames ya kalah lah gaji manajer iya ya sekarang berhenti sudah berhenti berhenti juga sekarang orang kan jadi walaupun PPKM atau COVID-19 sudah dicabut sepertinya orang-orang atau masyarakat itu kayaknya udah pola-pola berbelanja berbeda apa mungkin karena resisi Iya atau karena gini jadi orang lebih memikirkan karena BBM itu BBM kan naik BBM itu naik jadi kalau jangan ibar makan jangan berlebihan kalau dulu kan orang makan ini ini berlebihan ini berlebihan makanan yang masih ada dipegang juga masih pengen beli lagi kalau sekarang lah cukup untuk makan udah cukup karena untuk biaya perjalanan itu kan perlu bensin nah itu lebih mengutamakan mereka itu dalam gitu jadinya pasal pasar malam itu makan cukup aja udah sudah cukup begitu ada sebagian-sebagian yang masih ada tapi ya girohnya itu kurang ya tidak seperti itu artinya orang ada rasa segen atau bagaimana males atau masuknya itu untuk apa aja jalan atau keliling ini sekadar jumat keliling nantinya 30 persen lah menurun kan di siapkan lapak tapi di situ yang dulu tuh iya lapak juga banyak yang kosongnya karena kan poang di hidup dulu sekarang masih jadi karena sekarang kan pendualan orang ada yang lebih melihat di online ada yang melihat online walaupun tidak semua orang melihat online tapi ketika ingin berbelanja dengan ibarat yang berkunjung ke pasar dalam arti non online ya mereka itu memikirkan masalah bensin itu harus dipikirkan dalam keluarga itu karena terus terang ya pengeluaran bensin bensin dalam sehari aja yang minimal juga saya 10.000 iya artinya satu liter bensin itu habis sehari di bayangkan kalau sebulan ya untuk begitu pakai udang-udang dihitung panggung sekarang masih enggak iya enggak jadi berikutnya 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 membantu untuk biaya kuliah anak adik-adiknya sekolah adik-adiknya kalau dulu kan waktu sebelum PPKM atau COVID-19 itu artinya masih bisa ditangani untuk kuliah dari dagang pasar malam juga walaupun cuma dagang gorengan ramai ya suari-suari dapat berapa loh pasar malam itu pasar malam itu sehari kan 500 sampai 1 juta itu bisa dapat itu untungnya atau kotor kotor modalnya kan 30% dapetnya 70% gitu lah artikan lebih gede dapetnya gitu keuntungannya misalnya modalnya 300 dapetnya 700 dapetnya 700 ini kan ada lebih kalau sekarang mah kebanyakan orang sekarang ada modalnya doang setelah itu seminggu dua minggu bukannya makin naik makin turun mudah-mudahan aja bertahan gitu ini modalnya iya karena gak pasti ya sekarang jadi itulah guys ya situasi sekarang masa resesi semua turun maka itu selama-selama aku kita saling mengingatkan agar menghemat ya menghemat belanja lah dengan bijaksana dengan cara bijaksana menggunakan uang kalau tidak terlalu penting gak usah belanja kawan ya jadi ini sudah terasal resesi seperti pak di sini saja yang kontrakannya udah mulai menurun ya kan banyak lah mungkin di tempat lain juga sama nah itu saja kawan sampai bertemu baikkan videonya